Intro Berbagai macam kendala terus dialami petani Magetan, Jawa Timur. Selain kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan kondisinya langka, juga diresahkan sulitnya mendapatkan tukang bajak sawah. Hal itu tak lain akibat pemilik mesin bajak sawah di Magetan, Jawa Timur, kesulitan mendapatkan BBM jenis solar yang digunakan untuk bahan bakar mesin bajak untuk membajak areal persawahan para petani. Meski pembelian BBM dari SPBU sudah dibatasi, pemilik mesin bajak masih diwajibkan untuk menunjukkan tanda barcode agar dapat membeli BBM solar di SPBU. Hal ini dialami petani, pembajak sawah sejak 4 tahun lalu, bersamaan dengan langkanya pupuk, seperti dialami Sumali, pemilik mesin bajak di desa Pojo Asri, kecamatan Sukomoro Magetan, Jawa Timur. Memasuki musim tanam saat musim penghujan, ia mengaku kesulitan membeli BBM jenis solar di SPBU sekitar. Meskipun ada, jumlahnya pun dibatasi, tak lebih dari 5 hingga 6 liter dalam pembelian satu hari. Padahal penggunaan mesin bajak membutuhkan 4 liter solar untuk menggarap satu petak sawah milik petani. Tergantunglah ini kesulitan bajak, yang kesulitannya bajak ini solar ini, pertama. Masalahnya kan pakai barcode, beli solar. Bisa-bisanya saya itu nempil punya yang, punya dam, punya truk gitu. Oh, kesulitan solar buat mesin bajaknya? Iya, kan mau cari solar kalau bajak gimana barcode-nya? Susahnya gitu. Sekarang susah solar ya? Susah. Kalau per liter berapa sekarang solar, Mas? Kalau saya nempil ecaran itu 7.500. Kalau bisa beli di SPBU itu bisa 7.000. Sarannya tadi pakai apa? Barcode. Barcode itu? Iya, makanya saya bisa-bisanya beli itu nembil sama yang punya truk, kadang kalau di pom itu nempeng yang punya barcode. Itu pun di jatah atau gimana, Mas? Ya, di jatah 60.000. Jadi untuk bajak satu hari. Kalau bajak dibawa ke SPBU itu enggak mungkin. Sumali menambahkan agar mesin bajaknya tetap berjalan, di sewa terpaksa selain membeli solar di SPBU, membeli ke sopir truk seharga 7.500 rupiah per liter. Sementara di SPBU, 7.000 rupiah per liter. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.